kenalin nama gue arin disini gue ingin berbagi sebuah cerita yang ya bisa dibilang dari doasa sih tapi mungkin banyak yang ngalamin juga bahkan adik SMP dan SMA juga mengalaminya jadi beberapa tahun yang lalu gue adalah seorang mabah di sebuah universitas di kakarta ya namanya juga mabah pasti pengennya keliatan menonjol dari yang lain eh maksudnya menonjol tuh pengen keliatan cemerlang di akademis ya pasti juga rada ngabis ikut kegiatan UKM dan organisasi salah satunya ya olahraga gue mutusin untuk gabung di UKM basket mungkin ini adalah jalan ninjaku nah dari UKM basket inilah gue bisa kenal dengan seorang kakak tingkat namanya Kak Reza hating yang satu ini orangnya emang serewet bacotnya ngelebihin Eminem ngerep waktu pedesan tapi gue akuin karisma dan perhatiannya bisa bikin orang di deketnya jadi happy kelep-kelep kayak ikan keping lep di ketek termasuk gue sih by the way gue tipikal orang yang agak in cover gitu jadi agak pendiam dan kurang gaul jadi kalo ada lawan jenis yang meratiin gue dikit aja gue bisa GR loh itulah yang gue rasain dari perhatian Kak Reza akhir-akhir ini hal itulah yang bikin gue makin akrab sama dia apalagi setiap ada acara UKM kita selalu satu divisi modusnya tuh ada aja kayak minta ditemenin buat surveilah terus minta gue buat bungkus-bungkus barang lah bahkan kalo kelar mampu sesekali gue diantar pulang sambil makan nasi goreng di deket kampus setelah itu gue ngeberaniin diri untuk memulai chat duluan ke Kak Reza awalnya sih cuma tanya seputar kampus lama-lama pembicaraan kita makin receh gue lagi ngerasa seneng-senengnya sama semua ini tapi di lain sisi gue ngerasa ada yang ganjel sama perasaan ini tapi gue gak mau ngebicarain ini sama Kak Reza ya gak mungkin lah gue ngomong suka duluan sama Kak Reza eh pas kelar latihan basket Kak Reza nyamperin gue gitu dalam hati gue seneng banget dia nawarin gue minuman sambil duduk di sebelah gue keadaan sekitar sih udah mulai sepi banyak yang langsung cabut ke kantin buat ngasok gak ada angin gak ada hujan mendadak Kak Reza natap mata gue dalam dan melontarkan sekuit pertanyaan eee... Arin lu suka sama gue ya? hah? gak salah denger nih gue asli gue panik banget sampe gelagapan jawabnya pengen gue tahan tapi takut dipendem lama-lama malah makin sakit yaudah akhirnya gue ngakuin perasaan yang udah dipendem ke Kak Reza selama ini tapi ada hal yang buat gue sakit hati tanpa dosa Kak Reza cuma bilang lu tuh udah gue anggap kayak adik gue sendiri sorry sorry hancur hati gue ternyata selama ini Kak Reza suka sama orang lain walaupun mereka belum jadian sih dan yang bikin gue sakit hati ngapain dia nanyain perasaan gue ke dia udah gitu udah ngaku lagi jadi selama ini cuma tepe-tepe sama bikin baper doang ya meskipun begitu dengan bodohnya gue masih pengen tetep berhubungan sama Kak Reza kita sih masih tetep bertukar kabar jalan, ketemuan bahkan Kak Reza suka banget nguruh gue ngirim selfie tiap chattingan terus ada momen dimana kita bener-bener udah kehabisan bahan obrolan di chat gue akhirnya tanya iseng ke dia Kak kalau misalkan anak kakak nanya kenapa ibunya hamil Kak kamu jawab apa? mungkin pertanyaan itu yang membuat sisi kotornya bangkit dia bilang kamu polos ya tapi ternyata gak polos-polos banget dari sana pembicaraan kita mulai menjurus ke seks modusnya sih seks education tapi kok lama-lama pembicaraan Kak Reza mulai cenderung lebih liar ya dia sampe minta foto nude gue dengan gaya bercanda Rin, sabi kali dikasih foto wadidau kamu buat aku simpen kalo lagi kangen gue kaget waktu dia berani minta kayak gitu walaupun dengan modus bercanda yaudah gue bercandain balik ya sini fotonya kakak dulu aja kirim ke aku baru ada feedbacknya secara gue kan cuma temenan sama dia disitu gue mulai agak tergoda buat ngasih foto gue ke dia ya gue ada lah foto selfie gitu tapi gak nude picture ya ya karena di kamar kan gerah jadi serba mini aja ya masih ada yang ngebalut lah nah batin gue gue gejolak kasih gak ya pengen ngasih karena udah mulai terbawa suasana tapi di lain sisi gue takut kalo foto gue disebar luasin bisa viral nih gue di medsos terus karena gak gue tanggepin dia ngechat gue gitu Rin kamu mau kenalan gak sama adik aku gue bingung dong di tengah-tengah chat dia malah tanya gitu dengan polosnya gue jawab oh yaudah kenalin aja gak apa-apa eh gak ada semenit dia ngirim foto film ini dong nih namanya Imran adik kesayangan aku udah bisa empak hades gue kaget banget gue baru saat tenang meskipun sedikit ilang foto sih dan yang ekstrimnya lagi dia bilang pengen nyuci celana dalam gue anjir katanya mau tau aroma misti fix kareza sagapung untungnya gue masih waras jadi gue tolak tuh semua chat mesin itu gak gue tanggepin dengan serius dan beberapa minggu setelahnya kareza ngajak gue pergi keluar kota katanya sih refreshing gitu buat beberapa hari terus dia juga ngajak gue buat nginep dia bilang gini ke gue endah santai aja Rin lu gak bakal gue apa-apain kok jadi awalnya sih gue mamo aja dasar gue dan duniawi tapi pas gue ngomong ke nyokap dia gak ngizinin nyokap gak ngizinin pergi keluar kota dulu karena takut gue ada apa-apa so gue nurut aja perkataan nyokap terus gue chat kareza kareza sorry yang ngasih taunya dadakan kayaknya gue gak bisa deh buat ikutan keluar kota sama kakak soalnya ada acara keluarga yang urgent gitu sorry ya kak dengan harap-harap cemas nunggu jawaban dia gue berharap dia gak marah atau kecewa sih dan balesan dia cuma oh yaudah kalo gitu gak apa-apa Corin have fun ya setelah gue tolak tawaran kareza gue ngerasa ada perubahan sikap yang gue rasain seolah ada sesuatu yang ganjel tiap kita telepon-teleponan dia selalu ngebahas ke hal berbau seks dan masih aja maksa gue buat send nude picture lama-lama gue capek sendiri padahal belum diapa-apain gue sadar betul arah dari semua obrolan dan chatnya gue jadi makin takut buat nanggepin hal kotor ini jadi kalo kareza udah bahas mantap-mantap ya mending gue diminah aja dah atau gue alihin topiknya mungkin inilah yang buat kareza mulai kehilangan minat dengan gue lama-kelamaan dia gak menghubungi gue lagi jujur saat itu sebenernya gue masih ada rasa suka sama kareza gue coba hubungin lagi setelah lama gak komunikasian sama dia tapi dia gak jawab gue bahkan spam chat pepe 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 om telolet om halo FBI woy sabrut akhirnya gue di blokir sejak saat itu gue gak denger lagi kabarnya sekarang dia menghasiswa tingkat akhir jadi emang mulai jarang ke kampus kecuali mampir ke UKM basket atau urusan kampus lainnya Sakit hati sih emang Ya tapi mau gimana lagi Akhirnya gue berusaha buat Nggak berlarut-larut dan menjadi diri gue yang lebih dewasa Mengenai kelakuan gue ini Gue yakin temen-temen gue Nggak akan menyangka akan hal ini Yang tahu hal ini hanyalah Tuhan Gue dan Kareza Ya itu sih kalau dia enggak ember ya Tapi gue bener-bener merasa berdosa Telah melakukan hal tersebut Kalau bukan karena nyokap gue Mungkin gue bakal ngelakuin hal yang enggak-enggak Pesen gue buat kalian di luar sana Kalau ada cowok yang minta foto aneh-aneh ke lu Ga pernah lu kasih Takutnya tuh foto bisa jadi bumerang buat hidup lu Hati-hati sama temen lu yang mancing-mancing ngebahas seks Apalagi itu lawan jenis Itu pasti ada maksud perselubung tuh Ini gue masih beruntung Karena infraktik kita hanya sebatas lewat teks Dan belum bener-bener terjadi Tapi bisa jadi itu akan memulai hal buruk lainnya loh Kalau kalian punya cerita yang unik Dan ingin dibuatkan animasi menarik kayak gini Bisa kirim email di bawah ini ya Oh iya Jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel Gue punya cerita Terima kasih telah menonton! Terima kasih.